Halo semuanya, Sawadi Ikhra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat dan di video kali ini yang akan aku bahas adalah mengenai Oknum Banpol atau bantuan polisi. Ini adalah topik yang baru beberapa waktu ini muncul karena memang pengakuan dari Danu di tanggal 19 Agustus 2021 dia mengklaim bahwa pada saat itu dia diminta bantuan oleh Oknum Banpol tersebut untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah untuk menguras bak mandi dan kalian juga sudah tahu kronologi ceritanya seperti apa. Dan hari ini aku baru membaca berita, ada dua berita sebenarnya karena aku analisa hari ini. Pertama adalah dari detiknews.com dan kedua adalah wawancaranya di TV One ya semalam. Di sini aku melihat wawancara di detiknews.com, polisi pastikan tak ada keterlibatan banpol di kasus pembunuhan Subang. Oke, ini beritanya selasa 9 November 2021 hampir jam 10 pagi. Polisi memastikan tidak ada keterlibatan bantuan polisi banpol dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang. Isu banpol ini diimbuskan oleh Muhammad Ramadhanu alias Danu yang mengaku disuruh banpol masuk ke TKP dan membersihkan bak mandi. Tidak ada itu, ucap Kabit Humas, Pol Dajawa Barat, Kombes Erdi Acaniago saat dikonfirmasi. Erdi menegaskan area TKP merupakan ranah dari penyidik dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Tidak ada TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada banpol untuk membuka-buka tidak ada itu. Oke, jadi kalau kita membaca di media apapun ya, elektronik ataupun juga cetak, pada saat ada kuotan, itu adalah 100% kata-kata dari narasumbernya yang tidak dirubah. Jadi kalau benar memang Kadif Humas, Pol Dajawa Barat mengatakan tidak ada oknum banpol tersebut, lantas siapa yang ada di foto ini dong? Karena kita sudah melihat kan ya, kemarin kita sudah bahas nih ada foto kan yang sudah tersebar di sejumlah media masa, misalnya di Tribun ataupun juga media lainnya. Ada foto yang keterangannya seperti ini, ada foto seorang pria dengan pakaian yang mirip dengan anggota kepolisian gitu, bajunya coklat, celana juga coklat, kemudian ya tipikal-tipikal kayak petugas begitu, kemudian ada jamnya 2203, dan dari sini kita sudah tahu ya, 2203 itu adalah capturan dari handphone milik orang yang mendapatkan foto ini. Dan kemudian kita tahu, ini berasal dari Yoris ya, ada tayangannya di TV One semalam. Dan dari capturan ini, kita tidak bisa melihat kapan foto ini diambil, tapi kita hanya bisa melihat adalah, karena ini kayaknya adalah WhatsApp begitu. Coba kita simak nih keterangannya dari Yoris pada saat diwawancara TV One semalam. Nah ini juga kan hati-hati takut barang bukti hilang. Hati-hati takut barang bukti hilang. Jadi Yoris lagi membacakan isi catannya dengan Danu ke reporter TV One, yang itu menunjukkan adalah di tanggal 19 Agustus 2021, sehari setelah terjadinya pembunuhan, dan Yoris memang meminta Danu, memerintahkan untuk mengawasi lokasi TKP dari SMA-nya, untuk menjaga agar tidak terjadi pencurian, atau orang-orang yang berusaha merusak barang bukti, itu adalah tujuan pengakuan dari Yoris. Di depan dijagain sebelum polisi datang itu? Di depan dijagain sebelum polisi datang. Ini adalah pesan dari Yoris untuk Danu, pada saat Danu itu menjaga lokasi TKP. Berarti dari sini keterangan dari wawancara ini kita ketahui bahwa kunci dari rumah TKP itu sudah diserahkan ke polisi gitu. Dan seperti aku bilang di awal kemarin bahwa apakah menurut Anjas ini hal yang wajar ketika Yoris menyuruh Danu untuk menjaga lokasi TKP gitu, menurut aku adalah hal yang wajar. Walaupun ini dibantah oleh tim kuasa hukum dari Pak Yosep, katanya ngapain sih kok menyuruh Danu gitu menjaga itu kan tugasnya kepolisian. Tapi kalau aku sebagai seorang anak ya yang punya kasus seperti ini sebagai Yoris, adalah hal yang wajar kalau aku memerintahkan seseorang untuk menjaga lokasi TKP, karena kan lokasi kasus pembunuhan dan takutnya juga terjadi pencurian, kan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tujuan ini sih baik ya, karena yang diperintahkan Yoris kan tidak untuk masuk ke lokasi. Tapi entah apa yang terjadi, bagaimana si Danu begitu polosnya menurut dia, bahwa dia masuk ke lokasi bareng sama Banpol tersebut, kemudian menguras bak mandi dan menemukan dua alat bukti, yang pertama adalah gunting dan juga karter pisau begitu, dan dia pun menyentuh kedua alat bukti tersebut. Apakah ini fakta ataukah hanya opini saja? Ini yang masih menjadi pertanyaan, karena dari Kadifumas Polda, Jawa Barat, di wawancaranya pada saat dikonfirmasi oleh detiknews.com, menyatakan bahwa tidak ada oknum Banpol tersebut. Ini maksudnya apa nih, tidak ada? Karena kita membutuhkan klarifikasi lebih jelas, karena kan berita ini sudah ditayangkan di TV One, sudah media nasional mengangkatnya, sudah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ini bisa menjadi presiden buruk ya, bagi tim kepolisian, apakah sebegitu teledurnya tim penyidik, ataukah ini memang hanya Danu yang mengada-ada menceritakan seperti ini? Kita nggak tahu, ini harus diselidiki lebih dalam. Tapi kalau kita lanjutkan lagi mengenai keterangan dari Yoris, kan memang beberapa waktu terakhir ini, Danu kita aku ya, membuat beberapa pernyataan yang sangat kontroversial, dan salah satunya adalah Banpol ini. Kita lanjutkan, apa yang dikatakan Yoris? Orang Banpolnya mana? Kemudian Yoris mengatakan ini nih. Jadi Banpol ini ya, Yoris ya, yang kemudian dikatakan oleh Mas Danu, bahwa Banpol ini yang meminta Mas Danu untuk kemudian... Oke. Jadi Yoris disini menunjukkan foto yang dikirimkan oleh Danu melalui WhatsApp-nya. Pertama gini ya, untuk mengecek ini, tentunya kita tidak bisa lagi menggunakan opini apakah ini sudah diperiksa oleh tim penyidik atau tidak. Mudah-mudahan sudah. Dan kalau tim penyidik mengatakan, misalnya dari Kedifumas Polda Jawa Barat, mengatakan tidak ada atau membantah keterangan dari Danu dan juga Yoris. Karena secara logika aja, kita mau melihat foto itu kapan diambilkan, kita harus mengambilnya, menganalisanya dari handphone yang mengambilnya. Nah, misalkan yang mengambil ini Danu gitu, kalau aku analisa dari keterangan Danu dan juga Yoris. Kita bisa melihatkan dari informasi foto tersebut, kan ada kapan diambilnya, tanggal berapa. Kalau memang Danu dan juga Yoris merasa itu sudah yakin bahwa diambilnya di tanggal 19 Agustus, kemudian juga ada foto Oknum Banpol tersebut, ya harus dibuktikan begitu. Dan aku juga berharap bahwa pada saat mereka, jadi gini ya, misalkan begini, anggap saja Yoris dan juga Danu sudah memiliki bukti kuat, memang foto itu diambil tanggal 19, dan jamnya adalah jam mungkin siangan, sudah sesuai dengan apa yang dikatakan, tapi itu bukan berarti bahwa Banpol tersebut masuk ke lokasi dan buka kunci. Ini logikanya begini ya teman-teman, jangan mentang-mentang kita sudah mengambil foto di depan TKP, ada orang di situ, otomatis dia masuk juga ke lokasi. Ada nggak bukti yang menunjukkan bahwa Banpol tersebut masuk bareng sama Danu di lokasi kejadian? Masuk ya, bukan berarti di luar, karena kalau foto dari sini kan kita melihat, ini adalah foto yang masih di luar. Siapapun bisa foto di luar, tapi kalau Danu memiliki foto yang lebih kuat lagi evidence-nya, atau mungkin rekaman video pada saat dia sedang membersihkan bak mandinya, atau berada di dalam rumah tersebut, itu menurut aku yang bisa menjadi bukti sangat kuat. Tapi kalau fotonya hanya ini, ya, you know what I mean ya, mudah-mudahan kalian, ya, karena kita pada saat menganalisa sebuah bukti, kita harus melihatnya dari dua sisi. Jangan mentang-mentang, misalkan kayak ada siapapun aku misalnya, berada di depan TKP, kemudian ada yang memfoto aku, bukan berarti kan aku pasti masuk ke lokasi TKP, mungkin aja hanya di luar. Begitupun juga dengan ini. Aku harap pada saat Danu dan juga Yoris sudah mengatakan hal tersebut, mereka punya bukti yang lebih dari sekedar foto ini, yang memastikan bahwa si Banpol tersebut dan Danu bersama-sama berada di dalam TKP, bukan di luar, karena ini masih di luar. Ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa dari Kadifumas Polda Jawa Barat, pada saat dikonfirmasi oleh tim dari detiknews.com, menyatakan itu tidak ada. Mungkin pada saat ini kan sudah dibahas juga kan ya, Kak Danu menurut keterangan dari pengacaranya, itu sudah diperiksa sebanyak 14 atau 15 kali, kalau aku nggak salah denger. Dan salah satu pemeriksaan di 5 hari terakhir, 5 kali pemeriksaan terakhir ini, salah satu topik yang dibahas adalah mengenai Banpol tersebut. Dan aku yakin pada saat tim penyidik melakukan penelusuran mengenai Banpol tersebut, pasti dong akan dilihatkan foto-fotonya yang diklaim oleh Danu, kemudian cek informasinya. Nah, apakah dengan tim dari Kadifumas Polda Jawa Barat, mengatakan itu tidak benar, itu artinya apa? Bukti yang ditunjukkan Danu tidak begitu kuat. Mungkin aja, kalau memang foto-foto yang tersebar di media masa, hanya foto bagian luar, menurut aku ini sih tidak terlalu kuat ya, karena ya seperti aku bilang tadi, mentah-mentah kita mengambil foto seseorang di depan rumah, sudah pasti dia masuk ke lokasi kan? Belum tentu. Harusnya ada lagi bukti-bukti tambahan atau hal yang lainnya. Dan Danu kan juga mengatakan bahwa, si Banpol tersebut membuka rumah tersebut, TKP, dan membawa kuncinya. Padahal, kalau dia hanya seorang anggota Banpol, harusnya tidak punya kewenangan ya, untuk membawa kunci, membuka di lokasi kejadian. Tapi ini masih menjadi misteri, karena kita baru mendengarkan penjelasan secara rinci, itu dari Danu dan juga dari Yoris, tapi dari pihak kepolisian, ini kan baru Kadifumas Polda Jawa Barat, dan perkataannya pun masih belum ditanya klarifikasinya, hanya ditanyakan adalah begini, polisi memastikan tidak ada keterlibatan bantuan polisi Banpol dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kemudian, tidak ada, ucap Kabit Humas. Ya, ini kan masih tidak ada ini, maksudnya apakah dia bukan Banpol, memang dia adalah polisi, itu masih ada kemungkinan. Tapi menurut Yoris di sini pun, Yoris mengatakan bahwa di wawancara TV One, dia ini sering melihat oknum Banpol tersebut, dan dia berada di kantor kepolisian setempat. Ini adalah salah satu cuplikan ya. air di dalam kamar mandi, airnya itu warna keruk, yang berbau anjir, dan juga untuk meletakkan gunting yang ada di PKP. Betul ya? Ini orangnya. Ini yang ada di gunting, di cekatan. Oke. Nah, Anda bisa mengatakan ini, Banpol ini dari mana? Kalau ini sih, saya suka lihat ada di Polsek juga sih. Oke. Aku suka lihat dia ada di Polsek juga, Yoris mengetahui orang tersebut. Siapa namanya? Ya, saya kira ini bukan ini lagi, polisinya kayak gitu. Tapi sekarang-sekarang, oh iya ini Banpol. Oke. Jadi Anda pernah ketemunya di Polsek? Betul. Saya suka lihat di Polsek. Anda tahu siapa namanya? Kalau sekarang saya tahu sih. Uci, Uci. Uci, oke. Jadi Yoris sudah tahu namanya adalah Uci. Oke. Dan aku berharap bahwa Yoris dan juga Danu memiliki bukti-bukti yang lebih kuat lagi ya. Tidak hanya sekedar foto lagi di luar gitu. Karena kalau foto lagi di luar, tidak mencerminkan dia pasti akan masuk. Tapi mungkin juga, bisa ada terjadi mungkin Danunya nggak begitu komprehensif ngambil fotonya. Bisa aja, ya ditanyakan juga dengan si Banpol tersebut. Kalau memang benar, Uci itu adalah anggota Banpol tersebut. Ditanyakan apa tujuannya? Kenapa di jam segitu di lokasi kejadian? Apakah dia masuk? Ataukah hanya sekedar di luar saja? Tentunya harus butuh pendalaman lebih dalam. Dan aku yakin tim penyedik saat ini sedang bekerja sangat keras. Dan ya, mudah-mudahan ya, segera akan terselesaikan begitu. Masih ngambang ini. Masih ada pro dan kontranya. Masih ada yang percaya apa yang dikatakan Danu. Lebih banyak sih aku menangkapnya masyarakat banyak yang lebih percaya ke Danu dibandingkan dengan orang yang tidak percaya dengan keterangan Danu. Tapi, sekali lagi, kita harus menyampingkan perasaan dan juga keyakinan pada saat kita melihat sebuah fakta. Kadang, fakta itu tidak sesuai dengan keyakinan kita dan harus di kesampingan rasa suka ataupun tidak suka. Mudah-mudahan, ini yang bisa aku bahas hari ini. Dan teman-teman sudah bisa melihat dari kedua sisi, baik dari pihak penyedik dan juga dari pihak Yoris dan juga Danu. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terakhir, please follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku sering live untuk Q&A mengenai kasus Subban ini. Sampai ketemu lagi ya. Kau pun kerap.